Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Teni Maruli Siman Juntak menyebut kondisi Papua saat ini relatif baik, setelah beberapa kejadian penyerangan yang dilakukan OPM belakang ini. Hal ini dikatakan KSAD di hari kedua apel Komandan Satuan yang dilaksanakan di Bali, Jumat, 27 April 2024. Menjawab pertanyaan wartawan seputar progres di Papua saat ini, KSAD menyatakan bahwa kondisinya relatif menjadi lebih baik, tulis keterangan dispenat, Sabtu 28 April. Sementara terkait penanganan kelompok separatis OPM di Papua, KSAD menegaskan bahwa TNI-AD mengacu pada kebijakan Mabes TNI dan TNI-AD. Selain itu, TNI-AD juga telah banyak berbuat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Sebagai informasi, seorang anggota OPM menyerahkan diri ke Pos Ramil Kisor Satgas Yonif 133YS di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, pada Rabu, 24 April 2024. Anggota OPM itu bernama Setam Seim. Dia menyerang Pos Ramil Kisor pada 2021 dan masuk daftar pencarian orang. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.